Legenda tunggal putra Malaysia, Lee Chong Wei menanggapi santai terkait komentar yang disampaikan Taufik Hidayat soal Hall of Fame BWF. Diketahui baru-baru ini Taufik Hidayat sempat mengomentari tentang penghargaan Hall of Fame BWF yang diraih oleh Lee Chong Wei. Dalam kanal Youtube Jebret Media TV bersama Valentino Simanjunta, Taufik Hidayat mengaku tak ambil pusing dengan penghargaan yang diraih mantan rivalnya tersebut. Namun komentarnya terkait Hall of Fame BWF justru mendapat sorotan dari netizen Malaysia. Para penggemar bulu tangkis Malaysia beranggapan jika Taufik tidak menaruh rasa hormat kepada Lee Chong Wei. Tak hanya itu, netizen Malaysia juga menilai bahwa peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 tersebut kurang meretika dalam menyampaikan komentar. Mendengar namanya ikut terseret, Lee Chong Wei ikut buka suara. Dikutip dari The Star, Lee Chong Wei mengaku jika penghargaan Hall of Fame BWF yang ia terima berkat dari hasil kerja kerasnya selama masih aktif sebagai atlet bulu tangkis. Saya tidak meminta kehormatan kepada siapapun, kata Lee Chong Wei. BWF menghargai pencapaian saya dan saya merasa terhormat untuk diakui. BWF menghargai pencapaian saya dan saya merasa terhormat untuk diakui. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!